Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Di Indonesia Pusaka, lagu ini beberapa tahun ini semakin lagu wajib jatuhnya ya kan. Maksud gue jadi lagu, momen apapun harus ada lagu ini, selain Indonesia Raya. Selain Indonesia Raya, momen Indonesia Pusaka nya ya kaya kita lagi di luar negeri, kita lagi menang sesuatu. Kita lagi bikin konten-konten tentang Indonesia. Apapun pasti harus ada Indonesia Pusaka. Ini lagu terbaik dari Ibu Sud ya. Dan ini ada penyanyi. Gue mau ketawa nih penyanyi. Penyanyi, ini masih kecil banget. Gila. Kemarin sempet di acara opening Liga DRI, sempet nyanyi. Terus kita sedikit doang dan kayak ya berapa persen doang. Kan lah ya, kan lah ya. Kita tuh berharap banget kalo abang L nih, bang lesbian. Betul, dia nyanyiin lagu ini udah full. Full gitu, ternyata terkabulkan dong akhirnya ada rekaman. Terima kasih. Nyanyiin lagu Indonesia Pusaka. Singlenya aja. Kemarin kita masih ternyanyi. Bener, bener, bener. Kita main lagu Indonesia Pusaka lagi sekarang ya. Kemarin kan istilahnya lagu yang ringan gitu. Ayo bergembirain. Indonesia Pusaka seperti apa? Abang L nanya gitu. Wow. Sumpah aku penasaran banget. Sumpah aku penasaran banget ini seperti apa nih. Gemes ya sih. Iya. Langsung aja lagi Tapan Tapan Tapan. Levy and Ova TV Lord. Indonesia Pusaka. Berarti ini bukan video klip ga? Iya, video lirik. Video lirik doang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bloomberg. Yalah gemesnya Indonesia Ada stakkatnya stakkatnya Nggak nyeret-nyeret Stakkatnya Kecil nggak tau stakkatnya Luarannya enak Bagian Lanya tadi enak loh Aku penasaran nih Proses recordingnya gimana Kalo anak udah gede kan gampang aja Kalo anak kecil Kalo anak kecil Kayak mana Tapi bang kan udah tau lagu ini Kemarin waktu dia live kan bisa Maksudnya Moodnya untuk bisa fokus Rasain itu Oh ya Oh Disana Saatnya tau nada Iya Iya Wow Wow Tua Hari tuanya tuh agak delay tapi sesuatu Iya kan? Belum pernah loh nyanyi Dalam delay di bagian tuanya itu baru ini loh di delay Kita nungguin gitu Tua Kepagetin gitu Dan sesuatu Gitu lah Asik Teripada Indonesia gitu ya Iya Iya Ornamen-ornamen sentuhan Indonesia Bagus tau Anak kecil itu Yang umur-umur segini tau Tidak kasih tau lagu-lagu nasional lagi Betul 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 Kalau jaman-zaman aku ya Anak-anak 80-90 keluar pasti Diajarin banget kan? Bener bener Di kecil itu kita udah tau lagu-lagu nasional Iya Dan Di pelajaran seni budaya tuh ada gitu Kayak kita tuh harus tau lagu-lagu Ya Pokoknya hampir seluruh Indonesia tuh kita tau lagu-lagu daerahnya Iya lagu daerah sama lagu wajib nasional ya Kayak lagu ini dan Iya Umur 2 tahun 3 tahun tuh kan lagi bagus-bagus ya Iya Memorinya tuh udah tangkepnya tuh lagi cepet nangkep gitu ya kan Kasih lagu lagu ini tuh bagus ya Ini pelafalannya Itu loh Bagus loh Oh artikulasinya bagus, pelafalannya oke Iya Iya Dan Tidak Tidak Karena kecilnya lu Tidak 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 Sampai gemes banget ya ampun Aku bayangin mulutnya itu loh Dan dia kan kayak fleksif udah kalo nyanyi ya Aku bayangin apa coba Yang pasti bilang hari tuh Kayak sambil merem Dia kayak wah gila ini Wah gila kayak penghayatannya dalam waktu Udah kayak emaknya ya Iya kalo nyanyi itu penghayati Ini turun nih ke Abang El Uuuu 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 Luar biasa Abang El Sumpah aku kebayang-bayang Itu kebayang ekspresi Yang kayak begini-gini waktu live itu kan Iya Sumpah Dan menurut aku ini bener-bener Luar biasa banget idenya Les Les tidak juga bilang luar biasa Mereka ini adalah role models lah Salah satu role models yang bener-bener Kayak berpengaruh banget di Industri Indonesia lah Apapun itu Kayak memberikan contoh yang bagus Jadi kayak anak-anak tuh Pola asuh ya Pola asuh terus kayak harus dikasih Lagu-lagunya yang anak-anak Lagu-lagu bangsa Indonesia Lagu daerah gitu ya kan Jadi kayak Kayak istilahnya menebar racun Biar orang-orang terinfluence juga Untuk ngasih dengar lagu-lagu seperti ini Sekarang kan lagu-lagu dikasih Lagu-lagu tok-tok yang Iya Mulai juga sih Gak salah juga Tapi jangan sampai kita melupakan Usianya Iya bener Belar kata tuh ngasih tontonan dan tontonan yang sesuai Sama usianya Dia tau kan lagu Teh Oca Dia tau lagu-lagu yang lagi rame Lagu-lagu dia tau Tapi dia gak mau mikirin Dia juga anak-anak yang harus diajari lagu-lagu nasional Dia tau lagu nasional Kemana dikasih lagu single Ayo tergembira Pas sama umurnya semua Bener 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 Dan aku sukanya tuh Mbak Eli berani Berani orangnya Berani tampil gitu ya Berani tampil dan dia gak takut gitu kan Ada anak yang misalnya Di rumahnya rapi Begitu depan banyak orang Dia berani banget ekspresi Bodo mamat gitu ya Dia kayak memang I love this job Kayaknya gue ini gede-gede dipagung Ya Allah udah diperbut Udah nyanyi ya kan Ini adeknya bentar lagi gitu juga nih Yusul Kita tunggu aja nih ada geblekan apa lagi Dari Abang El yang bikin kita tengah menangat Mengke Ada gak sih infonya yang kalian tahu lah Para Lesti Lovers Ataupun Siapa itu yang tahu ya kan Friends-nya Abang El apa namanya Iya ya Pokoknya aku pengen tahu ada apa gitu Spill Sebentar lagi ada ini nih, di sini, di acara ini, nyanyi ini Ya, ya, kita tahu ya, apa sekalian Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini Loncengnya, dinyalai, dan share video lagi ke semua sosial Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye